Siap, 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 siap. Ratusan personil yang tergabung dari TNI AL, TNI AD, SAR, Polri, dan stakeholder terkait dilibatkan dalam pelatihan pencarian dan pertolongan atau SAR di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Laksamana Muda TNI Muhammad Ali SEMM, Panglima Komando Armada I mengatakan operasi latihan pencarian dan pertolongan atau SAR bertujuan demi meningkatkan pertolongan di permukaan air bagi potensi SAR tahun 2019. Rekayasa latihan ini digelar selama satu pekan, dimulai pada 21 hingga 30 Oktober mendatang. Para peserta akan mendapatkan pelatihan penyelamatan dimulai dari menggali informasi, evakuasi, hingga penindakan secara medis di posko-posko yang telah diadakan sebelumnya. Diharapkan seluruh potensi SAR mampu meliputi medical first responder sebagai penolong pertama kali tiba di tempat kejadian dan memiliki kemampuan penanganan kasus gawat darurat. Ini adalah kita melaksanakan latihan pertolongan dan penyelamatan atau pencarian dan pertolongan atau search and rescue kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu untuk mengantisipasi apabila terjadinya kecelakaan di laut, kita bisa lebih cepat, sinergi dan bersama-sama segera melaksanakan pertolongan terhadap kecelakaan di laut dan membawa korban ke tempat yang aman, terutama dibawa ke darat. Itu tujuan utamanya. Untuk harapan ke depan gimana kemana? Harapan ke depan, kita latihannya akan mungkin lebih besar lagi melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Melalui pelatihan potensi SAR ini, diharapkan ke depan dapat mengatasi kondisi gawat darurat dan mampu membantu proses pencarian dan pertolongan pertama di lokasi kejadian di laut. Dari Bintan Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, melaporkan.